Oke, ini adalah kerubak bakso yang terbuat dari mini blog lego versi Oyan TV Buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silakan simak video ini sampai selesai Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Oyan TV Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari lego Nah, kali ini kita akan membuat objek dengan menggunakan mini blog lego ya Nah, buat sobat Oyan yang menggunakan blog lego biasa yang besar, silakan sobat Oyan ikuti saja Karena sebenarnya ini bentuknya kurang lebih sama ya Selama bentuk legonya itu sama ya Karena ini kurang lebih sama, hanya beda ukuran ya, beda skala Jadi, buat sobat Oyan yang mau mengikuti, silakan dengan menggunakan blog lego yang besar Nah, kali ini kita akan membuat sebuah objek gerobak ya Gerobak tukang bakso Buat sobat Oyan yang sering dengar lagu abang tukang bakso ya Nah, ini familiar sekali di kalangan anak-anak kecil ya Nah, kali ini Kak Oyan akan coba membuatnya dengan menggunakan mini blog lego ya Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silakan simak video ini dari awal sampai selesai Nah, untuk pembuatannya ini, ini termasuk sederhana sekali ya Kita hanya perlu menggunakan blog lego kereta Nah, sobat Oyan tinggal ikuti saja ya Cara pembuatannya seperti ini Seperti biasa, kalau Kak Oyan lebih suka menggunakan warna yang simple ya Dengan satu atau dua warna, buat Kak Oyan itu lebih bagus ya Cuma kalau buat sobat Oyan misalkan pengen menggunakan beberapa warna atau campur-campur, silakan Dan sekali lagi Ini sebenarnya mau pakai blog lego mini ataupun blog lego yang biasa Ini sebenarnya sama saja ya Cuma beda di skalanya saja Jadi, buat sobat Oyan jangan khawatir kalau misalkan kalian menggunakan blog lego yang besar ya Karena ini kebetulan Kak Oyan lagi suka pakai mini blog lego ya Pertama, kita bikin bagian bawahnya dulu ya Seperti ini Ini cukup tiga lapis saja ya Terus, lego keretanya itu cukup satu saja ya Karena gerobak bakso itu biasanya sederhana ya Oke, buat sobat Oyan pasti sering lihat abang tukang bakso ya Lewat di depan rumah Biasanya keliling dengan menggunakan gerobak Nah, biasanya bentuknya itu kurang lebih seperti ini ya Nah, nanti kita bikin atapnya ya Ini kayak ada semacam tiangnya dulu Nah, kita pakai warna kuning karena kebetulan warna hijaunya itu terbatas ya Jadi, pakai warna kuning Terus, nanti kita bikin kerangkanya dulu ya Kerangka bagian samping Samping atas ya Nah, ini buat pijakan Atapnya ya Karena kalau gerobak bakso itu biasanya pasti dikasih atap ya Kalau misalkan nggak dikasih Nanti kalau pas hujan dia kebocoran ya Atau misalkan panas nanti baksonya kepanasan ya Karena matahari maksudnya Kita bikin tiangnya terlebih dahulu Kak Oyan suka dengan menggunakan mini block Lego ini Karena bentuknya itu kecil ya Nggak terlalu makan tempat Jadi, pas bikinnya itu nggak terlalu susah Terima kasih telah menonton! Nah, nanti setelah bikin ini Kita koyak Koyak lupa ini Harus dikasih pegangan ya Karena biasanya Gerobak itu didorong ya Nah, nanti Kita bikin kayak semacam pendorongnya Kayak gini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, setelah kita bikin kerangkanya ya Nah, lanjut kita bikin bagian atapnya Untuk atapnya kita pakai warna hijau Karena kebetulan warna hijaunya kita masih ya Nah, ini tinggal digabung-gabungin aja ya Seperti ini Cuma jangan lupa nanti Pengunciannya ya Teknik pengunciannya Biar hasilnya itu kokoh ya Nah, sebenarnya yang sampai sini itu Sudah selesai ya Tapi, koyak mau nambahin sedikit ya Karena biasanya kalau gerobak itu ada kayak Atapnya itu kayak semacam peneduh ya Kayak buat ngelindungin abang tukang basonya ya Biar nggak kepanasan Jadi dikasih kayak Bukan payung ya Apa namanya Atap tambahan gitu lah ya Nah, ini buat Lebih Biar agar lebih mirip Kayak Gerobak Gerobak abang tukang bakso ya Nah, ini kita pakai dua warna Hijau sama kuning Karena kalau pakai satu warna Kita ternyata Agak kekurangan ya Kurangan warna Jadinya kita pakai Pakai dua warna Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh ya, untuk sentuhan terakhir Kita akan coba bikinkan Abang tukang bakso ya Kita bikin dengan menggunakan Mini block Lego ya Karena kebetulan di paket penjualannya itu Itu kita dapat Beberapa kepala ya Jadi kepala manusia Jadi Ini opsional aja Kalau misalkan sobat oyan Mau ditambah Silahkan Kalaupun enggak Kalaupun enggak juga Enggak masalah ya Karena ini untuk Buat hiasan aja ya Buat Tambahan Kalau misalkan Enggak dikasih pun Enggak akan mengurangi Nilai dari Gerobak bakso nya ya Tetap aja ini Kelihatan seperti Gerobak bakso ya Nah ini buat Tambahan aja Enggak masalah ya Dan kita pun bikinnya juga Seadanya ya Seperti ini Yang penting Nanti Nempel ke gerobaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah nonton video ini Dari awal sampai selesai Jangan lupa Like, comment, dan share Dan jangan lupa Subscribe Buat kalian yang belum subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya